Kembali lagi bersama Onar Anima, apa kabar kalian semua pada malam hari ini? Semoga kalian selalu sehat dengan rejeki yang menimpa. Karakter-karakter ini sebenarnya sudah muncul dalam cerita One Piece. Tapi, karakter-karakter ini belum pernah sekalipun terlihat bertarung secara serius. Banyak fans yang menganggap, karakter-karakter ini memiliki kekuatan yang besar. Siapa saja mereka? Yuk, langsung aja kita bahas. Edward Weville Kekuatan Weville sudah diakui oleh Kizaru, bahwa kekuatannya sama seperti Edward Nugent saat muda. Weville mampu menelanjapkan 16 kelompok bajak laut sendirian. Hal ini membuktikan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan patas untuk disaksikan pertarungannya. Fast Call Shot Tidak begitu banyak informasi mengenai kru Blackbird yang satu ini. Bahkan kemunculannya pun masih sangat sedikit. Dia dianggap cukup kuat karena dia pernah terkurung di penjara Impel Down Level 6. Dia dianggap sebagai kriminal yang mengerikan dan cukup brutal. Lucky Rooks Salah satu kru bajak laut rambut merah yang dikenal memiliki tubuh besar dan gemul ini, memiliki kemampuan untuk bergerak secara cepat, tanpa orang lain sadari. Belum ada penjelasan mengenai kemampuan itu, didapat dari buah iblis atau dari hak yang dimiliki. Yasok Salah satu kru yang juga cukup penting dalam kelompok bajak laut rambut merah, yaitu Yasok. Dia merupakan ayah dari Usok, dan dia juga seorang penembaknya itu yang memiliki reputasi yang terdengar sampai ke seluruh Grimline. Dia juga diketahui mengawasai Kenbunsuku Haki atau Observation Haki tingkat tinggi. Ben McMan Ben McMan pernah membuat seorang Vizaru tidak berkutip saat di Marineford. Apakah hal ini menandakan Ben McMan memiliki kekuatan yang mengerikan? Belum ada hal pasti mengenai itu. Di kolom SBS Vol. 8, dikatakan Ben McMan memiliki kecerdasan yang paling tinggi di antara penuduk V10. Shanks Sejak kemunculannya, Shanks sebelumnya diperlihatkan bertarung secara serius di One Piece. Dia hanya diperlihatkan memiliki haki yang luar biasa dasyat. Dan yang terbaru, dia mampu menggunakan teknik yang sama seperti Goldie Roger, Kamusari. Dracul Miho Miho merupakan pendekar pedang terkuat di dunia saat ini dalam cerita One Piece. Hanya sebagian kecil pemampuannya yang diperlihatkan saat di Marineford. Sedasat apa kekuatannya, sehingga dia dianggap sebagai pendekar pedang terkuat saat ini, yang sangat dinantikan para fans One Piece. Monkey di Dragon Dragon adalah ayah Luffy, sekaligus pemimpin pasukan revolusi yang bertujuan menggulingkan world government. Walaupun pernah muncul saat di Lockdown, dia sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya. Banyak fans yang berasumsi bahwa Dragon adalah tembunan abuah iblis yang merubungan dengan cuaca. Gorosai Sebuah kelompok yang berada di bawah kekuasaan Im, yang terdapat lima ketua di dalamnya. Terakhir, para Gorosai ini diperlihatkan mampu berbah wujud menjadi berbagai monster. Sayangnya, itu hanya diperlihatkan dalam bentuk siluet saja. Banyak fans yang bertanya, apakah itu berasal dari buah iblis, atau itu berasal dari kekuatan yang lain. Yang terakhir adalah Im. Sesuk misterius satu ini merupakan pemimpin tertinggi world government. Dari awal kemunculannya, dia hanya diperlihatkan dalam bentuk siluet saja. Terakhir diperlihatkan, Im memusnahkan kerajaan Lelusia dalam sekali serang. Entah serangan dasyat itu berasal dari orang lain, atau dari Im sendiri. Yokai, itulah karakter-karakter yang pernah muncul, namun belum tampil bertarung secara serius di One Piece. Karakter mana nih yang kalian sangat tunggu-tunggu pertarungannya? Terus di kolom komentar ya. Next-nya, bahas apa lagi ya? Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan subscribe channel ini, biar gue semangat terus bikin video untuk kalian. Dan jangan lupa, klik lonceng notifikasi, biar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Onar Animal. Sekian dulu video kali ini, bye-bye.